Assalamu'alaikum adik-adik. Selamat siang. Jumpa lagi dengan Kak Wiwin. Hari ini adalah pelajaran kelas 10 IPS BL. Kita belajar hari ini yaitu mata pelajaran PKN. Nah pada PKN awal semester genap ini ya, kita akan belajar tentang wawasan nusantara. Apa sih yang kalian ketahui tentang wawasan nusantara? Nah nusantara kita itu siapa? Nusantara kita ini ya negara Indonesia. Negara kita ini disebut sebagai nusantara. Dari Sabang sampai Merauke. Seperti ada lagunya dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Nah wawasan nusantara ini berasal dari kata wawasan. Apa itu wawasan? Wawasan itu adalah cara pandang. Cara pandang kita, cara kita melihat. Cara kita melihat. Melihat apa Kak? Kita melihat nusantara kita ini bentuknya negara kita ini berbentuk apa sih? Kalau dilihat dari geografisnya. Nah kita harus tahu secara geografis negara kita ini berbentuk apa. Kemudian kita harus tahu letak geografis negara kita, kemudian letak astronomis negara kita, bahkan sampai letak geografis negara kita. Nah dari kesemuanya itu nanti kita jadikan. Kita jadikan bagaimana cara kita melihat, memandang, menyikapi tentang nusantara kita. Nah kita lanjut ya dek. Kita masuk ke slide berikutnya. Sebentar. Oke. Kita lihat dulu pengertian wawasan nusantara. Nah wawasan nusantara, tadi seperti kakak bilang ya, wawasan itu artinya adalah cara pandang. Nah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografisnya. Tapi berdasarkan Pancasila dan UUD 4-5 dalam mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Nah kalau Pancasila, kita lihat ya Pancasila. Nah dalam Pancasila itu kan terdapat banyak sila-sila ya adik-adik ya. Sudah hafal semua dong tentunya ya. Nah dari sila pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa, kita lihat dulu. Masyarakat Indonesia itu beraneka ragam. Loh kenapa kak kok bisa beraneka ragam? Ya karena banyak pulau-pulau. Nah di setiap pulau itu punya suku bangsanya sendiri. Punya suku di masing-masing daerahnya ya. Nah di tiap-tiap pulau itu ada suku yang beraneka ragam. Itu ada gambarnya ya. Sudah kakak tampilkan ya. Nah itu dari sila pertama aja dari suku-suku punya agama yang berbeda-beda. Ada agama, kemudian sila berikutnya ya. Ada sila kedua, tiga, empat, dan lima. Nah di situ ada beberapa keaneka ragam. Nah contohnya misalnya keaneka ragaman bahasa, keaneka ragaman budaya, alat musik, gimana seperti itu. Kita harus saling menghormati dan menghargai sesuai dengan semboyan negara kita. Semboyan negara kita apa? Bineka tunggal ika. Nah bineka tunggal ika artinya apa adik-adik? Bineka tunggal ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi meskipun dengan kondisi geografis Indonesia yang berbeda-beda tiap wilayah, kemudian suku bangsa yang berbeda-beda. Bangsanya satu bangsa Indonesia, suku tiap daerahnya berbeda-beda. Nah kita tetap harus menjunjung nilai bineka tunggal ika. Tidak ada yang boleh konflik. Nah tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional ini tertera dalam UUD 1945. Nah kakak lanjut ke slide berikutnya. Hakikat wawasan nusantara. Nah itu ada gambar ya adik ya. Ada tulisan personal sama nasional. Artinya apa? Personal berarti diri masing-masing. Nasional adalah kepentingan semuanya. Kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Jadi hakikat wawasan nusantara itu apa? Hakikat wawasan nusantara itu adalah cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam nusantara. Demi kepentingan nasional. Jadi kita tidak boleh mendahulukan kepentingan personal. Kita harus mendahulukan kepentingan nasional. Nah misalnya apa nih? Misalnya nih contoh kecil. Contoh kecilnya adalah dalam kerja bakti. Kerja bakti di lingkungan kita nih. Di lingkungan tempat tinggalmu misalnya deh. Nah itu untuk apa? Untuk kepentingan bersama kan ya? Untuk kepentingan bersama supaya lingkungan kita menjadi besi gitu. Nah tapi saat ada kerja bakti itu, ternyata kita ada janji sama teman kita lah. Janji kita itu adalah kepentingan personal. Nah maka janji kita itu harus kita pending dulu. Oh ini ada kepentingan bersama yang harus kita laksanakan. Ya gitu. Untuk kebutuhan bersama. Nah itu adalah contoh kecilnya. Nah jadi kita harus melaksanakan kepentingan nasi yona atau kepentingan bersama terlebih dahulu. Lanjut adik-adik. Kita lanjut ada faktor yang mempengaruhi wawasan nusantara. Nusantara kita tadi dari wilayahnya berbentuk kepulauan. Nah dari Sabang sampai Merauke. Sehingga banyak terdapat berbagai macam suku dan budaya. Nah wawasan nusantara ini bagaimana cara kita menikapi. Kita harus tahu. Selain tadi bentuk kepulauannya. Kemudian kita harus tahu bahwa negara kita adalah secara wilayah juga merupakan kelautan. Wilayah maritim. Kita harus tahu itu. Dan kita dalam wawasan nusantara ini kita memandang semuanya itu satu. Baik wilayah pulau, daratan, kemudian lautan. Itu adalah satu kesatuan. Satu kesatuan Indonesia. Gitu ya adik ya. Baik darat, air, maupun dasar laut dan tanah yang kita pijak. Itu tidak bisa dibisahkan. Nah kita lanjut. Dalam suatu negara ya, geostrategi. Nah ini maksudnya adalah untuk mempertahankan keutuhan negara. Wawasan nusantara ini dibutuhkan. Nah wawasan tentang apa lagi? Tentang misalnya yang pertama adalah demografi. Demografi itu kependudukan. Nah kita harus tahu nih berapa jumlah penduduk negara Indonesia ya. Nah terus kemudian suku-sukunya. Nah kita harus tahu. Terus agama yang diakui yang ada di Indonesia. Kita harus tahu. Nah itu termasuk dalam wawasan nusantara juga. Kemudian ideologi. Ideologi kita apa? Ideologi kita adalah Pancasila. Sumber dari segala sumber hukum adalah Pancasila. Nah dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya adalah UUD 45. Nah selanjutnya ada dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Nah wawasan nusantara ini juga sangat diperlukan. Nah kita lanjut. Nah kedudukan wawasan nusantara adik-adik. Nah kedudukan wawasan nusantara kita lihat ya. Secara kedudukan kita lihat. Wawasan nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Nah visi itu apa? Visi adalah keadaan atau rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan. Nah wawasan nasional merupakan visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wawasan nusantara adalah menjadi yang satu dengan milayah yang satu dan utuh. Jadi kalau secara hirarki ini ya, secara kedudukannya. Yang pertama itu adalah ada Pancasila. Pancasila tadi sebagai dasar negara kakak bilang, landasan idil. Kemudian dari Pancasila turun ke bawah. Nah yang kita jadikan landasan konstitusi atau landasan hukum adalah UUD tahun 1945. Nah setelah itu baru wawasan nusantara sebagai landasan visional. Oke adik-adik boleh catat. Nah setelah wawasan nusantara sebagai landasan visional, di bawahnya turun lagi adik-adik, ada wawasan nasional. Nah setelah wawasan nasional baru dibagi lagi menjadi dokumen rencana pembangunan atau landasan operasional. Seperti itu. Oke sampai sini, faham ya adik-adik ya? Oke kalau faham kakak lanjut berikutnya. Tujuan dan asas wawasan nusantara. Nah tujuannya apa? Jadi tujuan wawasan nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi dari segala aspek kehidupan. Rakyat Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional. Nah asas wawasan nusantara merupakan ketentuan dasar yang harus dipatuhi, harus ditaati, dipelihara, dan diciptakan adik-adik demi tetap taat dan setiap setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia. Nah wawasan nusantara ini tidak boleh menyimpang dari tujuan nasional. Nah wawasan nusantara tujuannya apa? Memenuhi dalam segala aspek adik-adik ya. Nah kehidupan masyarakat mengutamakan kepentingan nasional. Nah berdasarkan tujuan itu maka wawasan nusantara itu diarahkan jadi dua visi. Ada sisi keluar dan sisi ke dalam. Gitu ya. Kalau sisi ke dalam, diarahkan ke sisi ke dalam, ini maksudnya adalah, ya adik-adik ya, maksudnya sisi ke dalam ini mewujudkan kesatuan dalam segenap aspek. Nah baik adakah aspek alami atau aspek sosial. Nah aspek alami apa? Ada yang tahu enggak aspek alami? Aspek alami di sini adalah tadi, seperti yang kakak bilang. Aspek alami berarti dilihat dari kondisi geografis. Ada-ada ya geografisnya Indonesia, letak geografis. Kemudian apa lagi kak selain letak geografis? Tadi ada letak astronomis, terus ada letak geologis ya. Kalau secara geografis Indonesia terletak di antara dua samudera dan dua benua. Ya toh masih ingat ya, dua samuderanya ada samudera apa? Ada samudera Hindia dan samudera Pasifik, seperti itu. Nah kemudian dari letak geografis itu ada dampak positif dan negatifnya. Nah apa itu dampak positifnya? Dampak positifnya kita berada pada jalur perdagangan lalu lintas dunia, gitu. Sehingga ekonominya kita bagus, berdampak pada kegiatan ekonomi, transportasi. Kemudian secara letak astronomis nih, secara letak astronomis masih ingat berapa letak astronomis kita adik-adik? Letak astronomis kita dari 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah ini menyebabkan apa? Ada yang tahu? Nah dari letak astronomis ini menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis, ya. Dengan dua musim nih, ya. Musim hujan dan musim kemarau. Itu kalau berdasarkan letak astronomis. Kalau geologisnya apa, Kak? Kalau letak geologis itu kita terletak di antara tiga lempeng dunia. Ya, makanya Indonesia sering terjadi gempa bumi. Nah itu kita harus tahu ya, sebagai wawasan nusantara. Itu adalah, apa tadi deh? Aspek alami. Nah kemudian aspek sosial. Aspek sosial tadi terdiri dari Epolexos Buthankamnas. E itu ekonomi, PO itu politik, Epolexos Buthankamnas. E itu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Oke, sampai sini. Nah, sedangkan untuk tadi ke dalam, nah sekarang yang keluar. Nah kalau keluar itu apa? Untuk sisi keluar, sisi keluar itu adalah turut serta mewujudkan kebahagiaan, ketertiban, dan perdamaian bagi manusia. Oke, sampai sini. Faham ya adik-adik? Oke, kalau faham, Kakak lanjut. Latar belakang wawasan nusantara. Kita lihat, tadi sepertinya sudah Kakak jelaskan ya. Ada hubungannya tadi di slide yang sebelumnya. Ya, tadi Indonesia terletak di antara dua samudera dan dua benua. Kemudian ada aspek geografis dan sosial budaya tadi sudah. Sosial budaya ya, Epolexos Buthankamnas. Kemudian ada aspek geopolitis dan kepentingan nasional ini. Dan ada aspek historis. Nah, kalau aspek historis ini yang belum Kakak jelaskan. Nah, kalau aspek historis itu apa? Aspek historis ya, berarti kita ingat-ingat lagi ya perjuangan Indonesia. Dulu Indonesia adalah negara jajahan. Kita sebagai generasi penelus bangsa harus tahu adik-adik ya. Nah, kita dijajah oleh Belanda sama Jepang ya. Kita dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Nah, oleh Jepang selama tiga setengah tahun. Nah, dari aspek historis ini membuat para pahlawan ya, nenek moyang kita ya, para pahlawan. Nah, merasa senasib, memiliki perasaan senasib. Kita juga harus memiliki perasaan seperti itu. Kita sekarang harus memiliki perasaan senasib. Sebangsa dan setanah air, yaitu tanah air Indonesia. Nah, dari aspek historis ini kita jadikan sebagai pedoman bahwa kita adalah bangsa yang satu. Hasil dari para pahlawan mengusir penjajah. Nah, tugas kita apa? Tugas kita sebagai generasi penelus bangsa yang berwawasan Nusantara, maka kita harus mempertahankan kemerdekaan. Bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan? Nah, itu adik-adik harus tahu. Nah, selanjutnya. Ajaran dasar wawasan Nusantara. Cara pandang atau sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya. Yang serba beragam, yang bernilai strategis. Dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah. Saling menghormati, saling menghargai. Nah, antar suku bangsa, antar agama. Kita tidak boleh mengolok-olok apalagi sampai misalnya kita tahu ya ada bom. Kita tidak boleh seperti itu ya adik ya. Kita harus menanamkan rasa cinta terhadap sesama. Nah, rasa cinta terhadap saudara kita meskipun kita berbeda agama dan suku bangsa. Nah, seperti itu untuk mencapai tujuan nasi yona. Oke, paham sampai sini. Next. Implementasi geopolitik dan wawasan Nusantara di Indonesia. Misal dalam bidang ekonomi, dek. Oh, dengan wawasan Nusantara bisa mencapai tujuan ekonomi. Misal memakmurkan kehidupan masyarakat. Nah, dari ekonomi ini, negara melakukan pembangunan. Pembangunan ekonomi misalnya. Nah, pembangunan ekonomi ini harus merata. Harus merata dari setiap wilayah. Ya, baik wilayah yang ada di perkotaan maupun di desa. Dari Sabang sampai Merauke. Begitu pula dengan keamanan. Nah, siapa nih yang berhak menjaga keamanan? Nah, di garda terdepan ada para TNI dan Polri. Nah, tapi apakah hanya TNI sama Polri saja yang berhak atau yang wajib ya? Yang wajib ikut serta dalam menjaga keamanan bangsa kita? Itu tidak hanya TNI dan Polri saja. Tapi kita sebagai warga negara juga harus menjaga keamanan. Jadi, misalnya kita tidak boleh membuat kerusuhan. Nah, itu sudah termasuk kita menjaga keamanan. Terus ini nih sekarang implementasinya nih, wawasannya santara nih. Saat ini kan sedang terjadi nih ya adik ya. Yang membuat kita akhirnya belajar online. Apa? Oh, adanya virus corona. Nah, kita diminta oleh mendikut untuk belajar di rumah. Bekerja dari rumah. Nah, yang adik-adik lakukan ini dengan adik-adik tidak datang ke sekolah. Adik-adik rela menghadap ke laptop ya. Itu namanya adik-adik sudah melakukan, sudah mengimplementasikan yang namanya wawasan nusantara. Adik-adik tahu tentang kondisi yang sedang dialami oleh bangsa kita saat ini. Kita sedang melawan virus. Kita tidak melawan penjajah lagi. Kita melawan virus. Nah, dengan adik-adik tidak keluar. Berarti adik-adik juga menjaga keamanan deh. Keamanan dalam bidang kesehatan nih ya. Kita menekan. Menekan apa? Menekan terjadinya penyebaran virus corona ya. Agar tidak ada yang tertulang. Nah, bagaimana kalau seandainya kita masih sekolah kan bisa saja ya. Kita tidak tahu mungkin ada teman atau mungkin kita sendiri ya. Yang bisa menyebarkan penyakit gitu. Kita di sini online untuk menjaga kesehatan kita semua. Nah, kemudian sosial budaya. Nah, implementasinya apa kalau sosial budaya? Karena tadi kita terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, budaya, dan agama. Maka kita harus saling menghormati, saling menghormai. Nah, kemudian ada wilayah. Jadi kita harus tahu wilayah kita. Ya adik ya. Dari Sabang sampai Merauke. Ada Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Maluku. Ya, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Kemudian ada Papua dan masih banyak lagi. Kita harus tahu. Nah, kemudian semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Yang implementasinya juga, implementasi dari Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian cara kita melaksanakan, mengimplementasikan Pancasila. Ya, cerminan sikap Pancasila dalam kehidupan kita. Nah, seperti itu. Oke, kita next. Asas wawasan Nusantara. Nah, yang menjadi asas wawasan Nusantara itu adalah asas kepentingan yang sama. Ya, tadi ya satu visi, satu orientasi untuk mencapai tujuan nasional. Kemudian ada keadilan. Keadilan apa ini? Distribusi hasil kerja keras yang proporsional. Maksudnya di sini yang di mana? Nah, maksudnya di sini adalah keadilan dalam memeratakan pembangunan, Dek. Nah, pembangunan itu bisa dilakukan dari mana? Oh, dari hasil pajak yang kita bayar. Nah, pemerintah mendapatkan uangnya dari pajak kita. Jadi kemudian hasil uang kita dari kita membayar pajak itu didistribusikan untuk pembangunan. Misalnya membangun sekolah-sekolah yang ada di pedesaan, ya. Kemudian membangun jalan tol agar aksesnya kita itu mudah dari suatu ke wilayah ke wilayah lain, gitu. Kemudian apalagi, Kak, misalnya membangun rumah sakit. Ya, biasanya kan di pedesaan rumah sakit masih minim itu, ya. Nah, karena itu ini contohnya lagi, kembali lagi, ini kalau virus korana, kenapa kita dilarang mudik? Nah, seperti itu. Biar apa? Kita enggak tahu, kita ini sudah terlalu penyakit atau enggak. Misalnya kalau kita di kerumunan, kan kita tidak tahu ya, virus kan tidak bisa terlihat. Nah, dengan kita tidak mudik, kita tetap diam di rumah, kita menjaga kesehatan semua orang. Nah, karena di pedesaan atau ada di daerah-daerah terpencil itu yang belum ada rumah sakit, seperti itu. Nah, kalau misalnya di desa itu kan banyak orang tua, nih. Nah, kita bisa menularkan ke orang-orang tua itu, kan kasihan. Kalau misalnya belum ada rumah sakit, tenaga medisnya masih sedikit, nah itu. Kemudian selanjutnya ada kejujuran. Kejujuran, kejujuran adalah kesesuaian antar kata-kata dan tindakan. Nah, kalau ini kita harus melakukan. Contohnya apa? Misalnya ulangan, kita harus jujur, itu contoh kecil. Nah, kemudian kita tidak boleh korupsi, nanti kalau misalnya kita sudah memasuki dunia kerja ya untuk adik-adik. Nah, seperti itu. Kemudian ada solidaritas. Solidaritas apa? Kita harus bersimpati dan berempati dalam rangka menjaga kesatuan dan persatuan nasional. Kita harus bersimpati kepada sesama suku bangsa. Kita harus berempati, merasakan apa yang dirasakan saudara-saudara kita saat ini. Apa yang dirasakan pemerintah saat ini. Kita semua sedang berjuang bersama-sama. Nah, kemudian ada kerjasama. Nah, kita harus kerjasama dan secara strategis ini mencapai tujuan nasional. Ya, mencepdaskan kehidupan bangsa. Nah, seperti itu. Kemudian melawan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Itu contohnya ya adik ya. Kemudian ada kesetiaan. Nah, ini kesetiaan ini setia sama siapa kakak-kakak? Sama siapa adik-adik? Nah, kita harus setia kepada negara kita. Nah, kita harus menjaga keutuhan NKRI. Oke, kita lanjut. Aspek lawasan Nusantara. Aspek falsafah Pancasila. Tadi sudah kakak jelaskan. Ada kewilayahan Nusantara, sejarah Indonesia, dan aspek sosial budaya. Ini adik-adik sudah tahu ya adik. Oke. Nah, terakhir. IR Soekarno pernah berpidato adik-adik. Beri aku seribu orang tua, niscaya akan ku cabut semeru dari akarnya. Nah, beri aku sepuluh pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Nah, dari pedatanya ini ada maksudnya ya adik ya. Jadi, keberlangsungan hidup negara kita, nanti kelestarian negara kita, keutuhan NKRI itu ada di tangan kita. Ada di tangan adik-adik sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, dari sekarang kita harus sudah paham tentang wawasan Nusantara. Untuk mencapai tujuan nasional. Oke. Sampai sini dulu pelajaran kita pada hari ini ya adik-adik. Nah, untuk pertemuan berikutnya, adik-adik bisa dipelajari dari buku yang dipegang oleh adik-adik ya. Hari ini tadi kita belum melaksanakan latihan soal. Nah, ini boleh dikerjakan di rumah untuk mengisi waktu. Ya, biar enggak boring, biar enggak hanya main HP. Adik-adik bisa kerjakan dari buku PR. Ya, dari buku PR, halaman 70, latihan soal tentang wawasan Nusantara dikerjakan ya adik-adik. Nah, perempuan selanjutnya kita nanti akan membahas tentang rincian dari aspek-aspek wawasan Nusantara yang lebih rinci lagi. Dan pentingnya wawasan Nusantara di berbagai bidang. Oke. Selamat siang adik-adik. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, sebetulnya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Ya, mari kita berdoa sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Agar ilmu yang kakak sampaikan bisa masuk, bisa meresap ke dalam adik-adik semua, bisa bermanfaat. Jika ada salah atau kurang, kakak minta maaf ya. Oke. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat siang. Bye-bye. Selamat siang.